Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore pemirsa Salam jumpa kembali di channel Agus Susanto Di channelnya orang-orang pertanian Kali ini kita akan membahas Menambah pengetahuan kita Tentang beberapa tanaman yang khas Yang dari suatu daerah yang mungkin unik Jadi ada di background saya yang ada di belakang ini Jadi ini namanya Dalam bahasa Inggrisnya tanaman Dragon blood tree Jadi tanaman darah naga Itu kenapa disebut tanaman suci Karena berdarah yang merah Nanti akan kita bahas Dan yang pertama ini adalah Cirikasnya apa Jadi cirikasnya itu seperti ini Di bawahnya sebuahnya Seperti payung Seperti payung lah itu Tetapi dengan cabang-cabangnya yang Dari bawah itu kompak bagus Sehingga ini seperti networking Seperti jaringan Sehingga ini oleh Windows dipakai Sebagai icon untuk networking itu ya Pohon Jadi itu dari Jadi Pohol ini letaknya di mana Ini menjadi icon Dari pulau Sokotra Jadi Kepulauan Sokotra ini Ini Terletak di mana Negara mana Adalah di Yaman Yaman tahu sendiri Di belakang selatan Arab Saudi Tapi ini lebih Di selatan lagi Kepulauan Dan bakat dengan Semenanjung di Somalia Di sebelah Timurnya Ini daerahnya kering Seperti di Afrika ya Tapi ini Termasuk Yaman Yaman Karena daerah kering Seperti ini nampak Nah inilah tangaman ini Menjadi Tunggu disitu Menjadi Indigenius Endemik Yang ada di Sokotra Ini yang tadi Cerika saya Seperti bayang Unik Dan itu sebagai Icon dari Windows Selanjutnya Ini dinamakan Darah naga Atau tadi Dragon blood Nah itu karena Kalau dipotong Itu mengeluarkan Getah Yang berwarna Merah darah Merah darah Kemudian Bahasan berikutnya Adalah kegunaannya Atau apa Untuk masyarakat Setempat Digunakan Untuk Obat Obat yang Mucarap Tapi Untuk Di negara-negara Barat Itu digunakan Sebagai Pewarna Atau Furnish Itu untuk Biola-biola Itu biasanya Dengan menggunakan Ini di Furnish Sehingga Menjadi Agak merah Mengkilat Gitu Sangat Bagus Inilah Menjadi Icon Tanaman Payong Seperti Payong Demikian Itu saja Pemirsa Tambahan Kita Mengenai Beberapa Jenis tanaman Yang ada Di dunia Semoga Menambah Inspirasi Dan Menambah Pengetahuan Kita Sekaligus Untuk Hiburan Pengetahuan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih